Pemirsa kemacetan parah terjadi di sekitar kawasan gedung sate Kota Bandung akibat ditutupnya ruas jalan sekitar Hotel Pulman. Rencananya hotel tersebut akan digunakan Presiden Joko Widodo untuk menginap usai meresmikan tol Cisum Dawu. Ditutupnya beberapa ruas jalan di sekitar gedung sate dan Hotel Pulman Kota Bandung membuat kemacetan parah terjadi di beberapa ruas jalan. Kemacetan diantaranya terjadi di Jalan Banda, Jalan Riau, sebagian Jalan Cila Maya, dan Jalan Suci Kota Bandung. Dari pertigaan sana, pertigaan merah. Sapa ruah? Iya. Oh iya. Terus parah banget kemacetnya itu sampai mana sih? Iya, parah banget sampai sana. Jalan Riau-nya juga? Kalau dari Jalan Riau-nya, iya, macet juga. Iya. Terus tanggapannya gimana sih soal macet begini? Ada acara apa gitu? Iya, masih bingung ya. Saya kan nggak tahu ya. Macetnya. Iya. Tapi menis sampai jalan juga ditutup gitu kan, ada apa gitu. Iya. Padahal nggak biasanya kayak gini ya? Iya, biasanya kan nggak ditutup ya. Nggak pernah macet. Tidak separah inilah macetnya. Macetannya dari mana ini? Sudah dari mana? Sudah dari Jakarta. Sudah dari Jakarta udah macet banget ini Pak ya. Terus gimana sih tanggapannya nih? Menurut keterangan petugas keamanan yang bertugas di Gedung Sate Kota Bandung, penutupan jalan akan dilakukan selama 24 jam sejak jam 9 pagi selasa 11 Juli 2023. Namun sesekali ruas jalan Cilamaya yang ditutup sebagian akan dibuka saat kemacetan lalu lintas terlalu parah. Budi Hartati, Bandung TV